Kepulauan Meranti Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Alwi Fikri memberikan penjelasan. KPK membeberkan tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Meranti Muhammad Adil. Pertama, Bupati Kepulauan Meranti Riau, Muhammad Adil diduga menerima fijasa travel umroh. Kedua, Adil diduga melakukan praktik suap-menyuap auditor badan pemeriksa keuangan BPK agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ketiga, Kepala Daerah Meranti itu diduga melakukan korupsi dengan memotong anggaran organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ali mengatakan dalam OTT ini pihaknya menangkap 25 orang. Di antaranya Adil sendiri dan Sekretaris Daerah Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang, Ketua Tim BPK Perwakilan Riau, serta sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkap Kepulauan Meranti. Dari 25 orang itu, 8 orang di antaranya dibawa ke Jakarta. Sedangkan 17 orang lainnya menjalani pemeriksaan di Kepulauan Meranti dan Pekanbaru. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi KPK, Nurul Govron, menerangkan, Bupati Meranti Muhammad Adil diduga melakukan pemotongan uang persediaan UP dan ganti uang persediaan GUP. Ada pun jumlah UP dan GUP yang dipotong sebesar 5 hingga 10 persen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.